Intro Selamat sore, selamat petang, salam inovasi Kembali lagi dengan Pak Ramses, ahli HSE kita dan saya Bastian dari BGM Hari ini kita akan berbincang tentang HSE lagi, tentang apa Pak? PSM PSM ya, atau Process Safety Management Bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu kira-kira PSM? Ya PSM itu satu sistem management yang baru Jadi selama ini kan kita kenal SMK3, ISO, dan lain-lain Jadi khusus safety ada yang baru, relatif baru lah Udah terpakai juga Yang disebut dengan Process Safety Management Jadi itu kita lebih mendekankan ke prosesnya Kalau selama ini kan safety kita kayak pengawas aja ya Nah ini kita ke engineeringnya masuk Lebih ke engineeringnya ya Pak, ketika dilaksanakan ya Nah ini terus kan ada elemen-elemennya Pak Apa aja itu? Nah jadi ya kalau Karena ini udah merupakan suatu sistem Itu biasanya ada elemennya Jadi elemennya itu ada 14 elemen ya Jadi Process Safety Information yang pertama Yang kedua hazard analysis Yang ketiga operating procedure Yang keempat training Yang kelima contractor Yang keenam Masalah-masalah mechanical integrity Jadi di pabrik itu Seluruh masalah-masalah mechanical itu harus kita integrasikan Oke Jadi harus tahu Kemudian masalah training Contractor Hot work ini udah Di sistem SMK3 sudah ada Kemudian management of change Jadi perubahan management Atau perubahan modifikasi ya Kemudian incident investigation Yang ke-10 compliance audit Kesebelas trade secret Yang ke-12 employee participation Yang ke-13 pre-start Startup safety review Dan emergency planning Itu yang terakhir Ini sudah ada dari lama ya Semua ini Pak Standarnya Pak Apakah ada yang relatif baru disini Pak? Ya jadi yang relatif baru itu kira-kira Nomor 1 ya Process Safety Information Kemudian proses hajat analysis ini baru ya Kemudian employee participation ya Kemudian pre-startup safety review Kurang lebih Jadi yang lain-lainnya Sudah dikenal dari ISO memang ya Oke berarti tadi itu bisa disebut juga dengan PSI ya Pak ya Safety Information Ah ya itu yang pertama Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang safety information Jadi PSI ini agak panjang ceritanya Jadi PSI kalau bahasa Inggrisnya adalah Information might be considered Decay stone of PSM program Jadi inilah kuncinya Dalam PSM itu Jadi Agar comply to OSHA Jadi kita pakai OSHA Occupational Safety and Health Act Undang-Undang Amerika ya Ya Jadi Informasi-informasi yang harus masuk itu Oh banyak sekali ya Misalnya Saya bacakan aja sedikit sini ya Toxicity information Jadi informasi-informasi tentang Racun-racun Apa itu Kemudian limit-limit yang diizinkan Sikil data Reaktivity data Corosivity data Thermal and chemical stability data Hajar efek And Kalau dia bercampur dengan benda-benda lain Benda-benda lain Selanjutnya ada lagi Blok diagram Blok diagram Blok diagram itu masuk Kemis key property Kemudian Inventory yang boleh disimpan maksimum berapa Kemudian ada nanti standar-standar Batas atas batas bawah Oh itu tentang Exposure limit juga Paparan Ya itu masuk semua Termasuk nanti Karena kita sudah lengkap Material construction masuk Oh oke Jadi misalnya Itu kan ada yang Gampang berkarat nanti kan Nah kurang lebih itulah Di PSI Ini untuk Yang tidak nanti Yang akan menyaksikan ini Akan kita tampilkan Di slide nya Kita masukkan di YouTube Presentasi ini boleh ya Pak Kita tanya Ya nanti saya kasih bahannya Oke Itu tadi tentang PSI Kalau PHA sendiri Pak Nah PHA ini sebenarnya Dipakai oleh sistem lain juga Jadi Karena dia judulnya ini Process Safety Management PHA masuk Jadi PHA itu singkatan daripada Proses hazard analysis Jadi Kita analisis pakai PHA Jadi Hazard nya ini Hazard tentang proses Oke Berarti itu Terkait juga ya dengan Integritas Mekaniknya Mekanikal integrity Pasti Jadi ya waktu kita Melakukan PHA Kan nanti Ada proses Kimia kan Nanti ada Masalah-masalah mekanikal yang Memutar pumpa nya Kemudian safety nya Nanti Interlock system Masalah-masalah instrumen Ya Jadi nanti ada Power yang digunakan apa Misalnya Turbin Ada nanti Ada nanti untuk penggerak-penggerak Penggerak lainnya pakai Penematik Ya Jadi seluruh disiplin ini Mau masuk nanti ke dalam Berarti tadi Bapak juga ada menyinggung sedikit Tentang pre-startup review ya Ya Sebelum dimulai dengan Employee participation Ya Kira-kira apa itu Pak Sedikit Jadi pre-startup review ini Jadi Setiap pabrik Sebelum commissioning Sebelum Beroperasi Beroperasi Itu harus Ada prosedur start up nya Ya Jadi di Di PSM Dipisarakan itu Harus kita review kembali Memang dulu Sebelum dikenal PSM Itu udah dilakukan Para engineer ya Start up Jadi Namun disini disarankan Untuk di review kembali Nah Kemudian yang disebut dengan Employee participation Jadi Kalau Sistem kita yang lama Kita sebagai orang Safety professional Alika tiga ya Itu Kita dikasih ilmu Yang cukup Waktu kita training dulu ya Tapi Di PSM ini Ada ilmu-ilmu yang spesifik Harus dikuasai Ya Sehingga Karyawan juga Yang tadinya Ilmunya umum Harus dikasih juga Ya Oh Berarti itulah yang Biasa dilakukan oleh Safety officer Indaksin pagi-pagi dulu Ya Penyampaian tentang safety Ya Jadi Itu harus dimasukkan Semuanya Kedalam Oke Oke Berarti ini secara global pak PSM itu Apa sih gunanya Benefitnya Untuk Suatu perusahaan Atau company Ini Ya Jadi Di sini ada Saya Lebih meyakinkan lagi ya Jadi PSM Is very important To develop in industry Sangat penting ya Untuk Lebih meyakinkan lagi Bahwa kita sebagai Safety professional selama ini Harus lebih menguasai proses ya Sehingga kita Kalau istilahnya kan Masuk-masuk ke jeroan-jeroan Daripada plan itu Jadi kita Ada api Penyebabnya harus kita tahu ya Penyebab dari proses Dari prosesnya tadi ya Pelodakan itu apa Jadi Supaya kita bisa mencegah sebenarnya Terjadinya api itu kan di ujung ya Akibat daripada Kesalahan proses mungkin kan Tapi kalau kita sudah Menguasai ini Kita lebih yakin lagi bahwa Seluruh dari tangan ini yang baik Berarti bisa kita simpulkan Benar-benar untuk ensure ya Ensure safety and LTE Jadi Risksnya itu Kalau di safety itu ada yang namanya Residual Sear Walaupun kita lakukan segala macam upaya Itu masih ada resiko sisa Nah Resiko sisa ini masih Bisa kita tekan lagi Gak mungkin lah nol ya kan Tapi Misalnya Ada 5% resiko Bisa kita tekan lagi Karena kadang-kadang Resiko kecil Bisa baru kayak fatal Kerugian Lebih besar kan Akibat Kesalahan kecil aja Kalau istilah Di Orang quality itu Kita coba Zero defect Cara Mendekatinya Ke Zero defect Saya ada menemukan sedikit Ini pak Dokumen dan equipment Complice We recognize And generally accepted Good engineering practices Atau Raga Gap Itu apa pak Nah Raga Gap itu ada Ada Apakah itu standar-standarnya Apakah itu standar-standarnya Atau kode-kodenya Itu semacam istilah mereka aja Jadi Di Alaman 13 Ya Documented 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 Equipment Complice With Recognize And generally accepted Good engineering practice Atau Raga Gap Jadi semua Dokumen-dokumen itu Harus dikenali Dan diterima Melalui engineering practice Jadi Ada Namanya Standar-standar engineering Ya Misalnya ASMICOD Itu harus Acuannya ke sana Itulah yang dari 14 elemen tadi semua Ya Jadi masuk lah Jadi semua Standar-standar Internasional itu masuk Oke Standarnya yang Tadi ada di Standar OSHA itu ya Nah OSHA itu sebagai Badan yang Mengeluarkan Ketentuan ini PSM Sedangkan Nanti Raga Gap ini Semua Standar-standar engineering Yang berlaku Misalnya ASTM Atau Astorial Standard Atau Astorial Standard Api Standard Masuk Sesuai Dengan apa Desainnya ya Yang mereka design Ya Pak Kira-kira Itu aja ya Tentang PSM Untuk Sobat Inovasi Nanti Lain kali Akan kita tampilkan juga Khusus tentang PSM Atau sudah ada Pak Ada saya tampilkan Cuman Baru sekali ini Kita diskusikan Jadi Untuk para pemirsa Bisa lebih jelas lagi Nanti Boleh dibuka Youtube kita Yang kita jelaskan Baik Sobat Inovasi Sampai jumpa lagi Kita di yang Kasus lain Atau bahasan lain Terima kasih kepada Pak Ramses Sebagai ahli K3 Terima kasih Selamat sore Terima kasih Terima kasih Pemirsa semua Atas perhatiannya Oke Sampai jumpa lagi Silahkan subscribe Dan like Terima kasih Bye